Dayat dan Yayah, warga Karangpawitan pada herang Pangandaran Jawa Barat ini, hanya bisa menyesal dan bersedih sambil memegang foto Rida Hilma Azahra, anaknya yang baru berusia hampir tiga tahun ini. Hilma tewas setelah meminum air raksa di dalam botol kemasan air mineral yang disimpan di meja ruang tamu rumahnya. Dayat, ayah Hilma yang bekerja sebagai tukang sepuh emas menyimpan air raksa yang digunakannya untuk membersihkan emas di atas meja. Hilma yang pada saat itu haus, tanpa ragu, meminum air raksa tersebut. Tidak lama kemudian, korban terlihat menangis, mengeluh kesakitan di bagian tenggorokan dan panas di perutnya. Hilma pun langsung dibawa kupus kesemas. Namun sayang, nyawa Hilma tidak dapat diselamatkan. Tahu-tahu mau minum, tidak bilang, mau minum haus. Pas saya itu keluar, lihat sudah ada minuman itu di dekat. Minuman apa itu? Air krum. Air krum tadi, yang diminum dia. Air krum itu buat apa itu? Buat nyuci emas. Kini kedua orang tua korban hanya bisa menyesal atas perbuatan mereka yang tidak hati-hati dalam menyimpan barang berbahaya. Hilma kini dimakamkan di pemakaman keluarga. Dari Pengandaran Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One, mengabarkan.